hai 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 kelihatan di layar Oke jadi vesicle modeling itu benar penjelasannya kayak gimana ya Hai nah kayak gini misalnya gini misalnya besok atau misalnya suatu saat itu ya kita pengen bikin suatu pendungan besar kayak gitu kan nah pedungan besar ini kan ada ada banyak resikonya misalnya kita harus tahu debitnya berapa kemudian volume airnya berapa kayak gitu kan dan faktor-faktor lain kayak gitu yang perlu dianalisis jadi kita punya banyak variable yang perlu dites terlebih dahulu Nah gimana cara ngetesnya Nah kita perlu yang namanya model fisik yang bisa kita uji di laboratorium kayak gitu Jadi gimana caranya kita membuat skala aslinya yang misalnya satu banding sekian kayak gitu kita bikin 1-1 ya ada yang satu gimana caranya kita bisa menguji di lab agar karakteristiknya sama sehingga kalau misalnya model indikasi volume air sekian Oh masih kuat dikasih volume air sekian Oh ternyata ada kebocoran kayak gitu Jadi kita bisa uji apa istilahnya bisa tahu letak kasarannya dimana jadi intinya untuk physical modeling adalah bagaimana kita membuat sesuatu model takit bukan hanya bendungan ya bisa gedung jembatan kan biasanya kalau lomba jembatan kan kita pakai prototype model kayak gitu kan yang yang mirip atau dimirip-miripkan kayak gitu dengan yang sebenarnya gitu jadi bisa berupa bendungan jembatan gedung apalagi ya yang bisa dibuat seperti inilah kurang lebih seperti itu nah jadi ini adalah ukuran realnya seperti ini ukuran realnya kemudian kita masuk ke lab kita dapat modelnya seberapa gitu nah ini berkaitan sama analisis dimensi that's why sebelum kita masuk ke sini harusnya alis dimensi udah udah khatam harusnya dan harapannya sih dari beberapa materi kemarin kemudian ada uji kemarin harapannya untuk as dimensi udah familiar kurang minimum familiar terkait gimana step-stepnya cara ngerjainya kayak gitu Hai nah ini saya ambil dari me-hand out yang Manchester itu ya kalau misalnya kalian mau lihat itu yang di bagian pasikal modeling dari Manchester University terkait metodenya seperti apa kita akan bahas eh langsung hari ini tapi kalau misalnya mau kalian baca ada di hand tersebut Hai Oke jadi eh physical modeling itu sama seperti apa istilahnya kesebangunan kesebangunan keserupaan kesebangunan keserupaan jadi kita pengen membuat suatu model fisik yang kondisinya tuh kayak kondisi di lapangan nanti jadi mungkin sebelum kita bangun suatu jembatan bedungan kita pengen uji gitu kan Nah kita bisa pakai metode itu model fisik Nah gimana caranya step yang pertama adalah kita perlu paham terlebih dahulu terkait alis dimensi karena nanti kita akan lebih atau akan banyak sekali berapa ya saya ngerjain analisis pakai analisis dimensi terkait pasikal modeling Hai jadi api satu model sama dengan P1 Prototype P2 model sama dengan P2 Prototype kurang lebih seperti itu jadi kita mungkin belum familiar ini ya kodenya M itu adalah model Hai P1 Prototype hai 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 kini saya seperti ini hai 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 jadi ada suatu prototype pintu air ya pintu air Hai pintu air yang akan mengontrol aliran air yang mengalir dari pipa ya akan di uji pada suatu model jadi kita ada suatu pintu air pintu air bedungan itu kayak gimana ya ada gambarnya nggak disini kalau bisa kalau misalnya emm googling aja sebenarnya banyak sih pintu air kurang lebih ini bentuknya akan seperti ini kelihatan nggak ya pokoknya di sebelah sini pintu airnya Hai kalau misalnya bedungan besar kalau bedungan biasa yang dirigasi itu kayak kayak gimana bentuknya yang bisa muter gitu loh pintu airnya atau enggak coba googling aja pintu air pasti banyak di situ Oke jadi intinya kita akan melakukan analisis pemodelan yang tidak pintu air yang selanjutnya adalah list the significant variables jadi list variable-variable yang penting on which the pressure drop across the valve would depend jadi ketika air ini ya berhadapan dalam pintu air dia kan kan ada gaya tekan gitu kan nah kira-kira apa aja variabel yang berpengaruh disitu perform dimensional analysis lakukan analisis dimensi untuk mendapatkan relevan nondimensional groups jadi kelompok-kelompok variabel nondimensional yang relevan kayak gitu nah kemudian dari prototipe pintu air yang sebenarnya yaitu satu banding satu kita pengen bikin model sepuluh one per five jadi sepuluh lima skill model is built to determine the pressure drop across the fall with water as the working fluid jadi kita pengen pengen apa istilahnya menguji dari fenomena tadi ya fenomena tadi dari fenomena tadi sebagai prototype kita pengen ujinya sepakai modeling kayak gitu Hai Oke kondisi yang pertama adalah for a particular opening when the velocity of paraphine in the prototype is three meter per second what should the what should be diversity of water in the model for dynamic similarity jadi misalnya ketika pintu airnya dibuka gitu ya itu dibuka ketika di prototype di keadaan di real life kayak gitu dia kecepatan airnya adalah tiga meter per second nah kalau di model kira-kira kecepatannya berapa gitu what is the ratio of quantities of flow prototype and model jadi debitnya berapa di bijak mengalir di real life sama di model jadi protesnya motor itu berapa find the pressure drop if the prototype if it is 60 kilopascal ini model Jadi kalau misalnya di model itu tekanannya 60 kilopascal kalau di prototype itu berapa kayak gitu masa jenisnya 800 kg per meter kubik fisikositasnya lokomono 2 kg per meter second kemudian fisikositas kinematik adalah satu kali satu 10-6 Oke jadi yang pertama kita nyari alis dimensi terlebih terlebih dahulu analisis dimensi analisis dimensi jadi kita depresor drop delta P ini sex expected to depend upon the gate opening jadi ada variabel ha Hai kemudian of overall depth ada variabel D velocity ada variabel V density variabel jenis fisikositas variabel Miu dikir disini punya 123456 ada enam variabel variabel jenis dimensi dimensinya apa aja delta P2 ini kita pakai sistem MLT sistem MLT Hai hanya LDL V nya LT pangkatnya satu masa jenis ML pangkat minus tiga Miu nya ML pangkat minus satu T pangkat minus ada satu ya kan number of variables nya 6 kita punya independent dimension itu tiga berarti kan number of non-dimensional groups adalah enam minus tiga berarti ada tiga P1 P2 P3 Oke habis itu kita just scaling variables jadi ketika udah dapat ini semua ya udah dapat ini semua kita kelompokin ke grup dimensi dimensi 0 seperti geometri kinematis dinamis sama fruit properties untuk Hai nyari tiga sekali variabel jadi untuk geometri kita ada D di sini yang disini geometri kemudian ada kinematik atau time dependent kita pakai velocity Hai dynamic nya kita pakai masa jenis Hai mes dependent kita ada punya di V sama ro disini untuk scaling variabel Hai di V ro berarti untuk P1 nya nanti adalah Hai di satu versator satu P2 nya itu sama di satu sorry D2 V2 Rho 2 V3 ada D3 V3 Rho 3 tinggal dikasih yang sisanya ada delta P ada H Hai demu kayak gini oke yang di satu adalah yang delta P disini karena sama seperti yang kemarin kita udah pernah lakuin beberapa kali ya jadi kita punya non-dimensional disini M pangkat 0 L pangkat 0 T pangkat 0 kita punya dimensinya disini di kita punya V kita punya masa jenis kita di sini baru kita elaborasi pangkat-pangkatnya M1 plus C L nya minus 1 plus A plus B minus 3 C T nya adalah minus 2 minus B kemudian kita baru kita eh apa istilahnya sejajarkan paralel kan yang meruas kiri sama ruas kanan antara ML dan T untuk M 0 sama dengan 1 plus C sehingga C nya minus 1 yang yang untuk T minus 2 minus B sehingga B nya minus 2 untuk L minus 1 plus A plus B minus 3 C hasilnya adalah nol disini sehingga kita punya P1 sama dengan kita masukin nilai ABC di sini Hai hasilnya adalah delta P per Rho V kuadrat untuk P1 Tantuk P2 ini kan yang berkaitan atau ada variabel yang sama ya dia sama H sehingga kita langsung bisa pakai H per D di sini by inspections since high saling jadi ini kan L per L gini kan udah non-dimensional kayak gitu kemudian P3 ini yang yang meung-dimensional parameter M pangkat 0 L pangkat 0 T pangkat 0 untuk new-nya adalah ada di sini D nya ada di sini kecepatan LT pangkat minus 1 masa jenis kita punya di sini kita elaborasi pangkat-pangkatnya M nya 1 plus C kemudian L nya minus 1 plus A plus B minus 3 C T nya minus 1 minus B kita dapat sisi kiri-sisi kanan kita samakan sehingga kita dapat nilai C sama dengan minus 1 nilai B minus 1 nilai A minus 1 Hai hasilnya seperti ini P3 sama dengan mu per Rho V D Oke kita masih ingat rumus untuk nyari Reynolds ya rumusnya seperti ini sebenarnya yang P3 ini cuma dibalik kayak gini P3 aksen Reynolds sehingga dimensi analisis disini adalah P1 sama dengan F P2 per P3 disini dikasih aksen karena dibalik ya dibalik jadi P1 nya diketahui delta P Rho V kuadrat sama dengan F H per D angka Reno P3 nya disini P3 aksen nah sehingga dari sini kita baru bisa menganalisis yang soal-soal tadi yang diketahui yang ditanyakan maksudnya Oke ini kan berhubungan sama velocity ya kita dimana nyari velocity di model nah dari analisis dimensi ini kita punya ini ya P1 P2 P3 ya P1 nya ini P2 nya ini P3 nya ini kita nyarinya dari dari sini jadi sebenarnya tinggal apa istilahnya tinggal di ini ini kan kita nyari face disini ya kecepatan disini Hai jadikan pep kita nyari yang sorry kecepatan di Hai model kemana di model Hai jadikan nanti nilainya tetap seperti ini Hai Miu Rho hai 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 dikalikan hai 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 ini bukan dikali jadi kita mau dipecah aja ya biar gampang nih Rho P dikalikan vp dikalikan dp Hai Miu P Hai Rho M dikalikan kecepatan model Hai DM Hai Miu M kayak gini nah nanti kita dapatnya akan seperti ini vp per vm vp per vm di sini vp per vm dapatnya adalah seperti ini jadi Miu per jenis prototipe dikalikan DM per Miu per masa jenis model dikalikan dp dikali silang aja sebenarnya Hai dengan kita punya ini Miu P seperti ini kalau dikali Hai pro dikalikan Oh sorry nih dikali nrp dikan ini kan pindah-pindah-pindah ruas ke kanan jadi seperti ini kemudian DM nya yang tetap di sini Hai perlalu bicara seperti untuk dapat 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 angka-angka rumput-rumput seperti ini tinggal di menyederhanakan antara ruas kiri sama ruas kanan. Jadi karena kita disini nyari kecepatan prototipe sama model berarti kita bikin rumus ini menjadi VP per VM dan hasilnya adalah seperti ini dimana kita punya fiskositasinya kita dapat 0,002 per 800 kemudian kita punya fiskositas modelnya disini 1 x 10 pangkat dari sini fiskositas dari airnya x 10 pangkat minus 6 dimana rasio disini ini kan kita punya rasio disini 1 per 5 rasio nah ini 1 per 5 scale model hasilnya adalah perbandingin 0,5 sehingga untuk kecepatan model ini VP per VM sama dengan 0,5 dimana kita nyari VM disini kan berarti VP per 0,5 kita punya kecepatan di prototipe itu kan 3 0,5 berarti untuk kecepatan di model adalah sama dengan 6 meter per second kita nyari perbandingan debit key nya perbandingan debit kira-kira kita bisa pakai apa ya ini untuk key P per key M itu kan rumus key kan alas oh sorry luas area dikali kan velocity ini kan AM dikali kan VM kayak gini kemudian kita punya A ini kan ini sejajar dengan D luas panjang kayak gitu A sama dengan D kuadrat jadi kalau misalnya kita analisis disini AP sama dengan DP pangkat 2 AM nya adalah DM pangkat 2 dikalikan VP VM atau VP per VM disini DP per DM kuadrat dimana VP per VM adalah 0,5 DP per DM oke DM per DP kan 1 banding 5 ya berarti DP per DM sama dengan 5 5 kuadrat sama dengan 12,5 sehingga rasio atau perbandingan antara debit yang terjadi antara di prototype sama model adalah 12,5 kita masuk ke soal yang C pressure drop tekanan kalau kita bisa lihat dari sini ya yang ada hubungan sama tekanan kan disini P1 disini kan nanti kita masukin ini sebagai rumus utama P1 sama dengan ROPE per ROV kuadrat prototype sama dengan ROPE per ROV kuadrat model jadi kita kalau misalnya ini ya nggak bisa secara langsung untuk dapetin rumusnya kita di pecah-pecah aja biar gampang atau biar enak lihatnya kayak gitu jadi delta P prototype kemudian delta P model sama dengan ROPE VP kuadrat ROV VM kuadrat jadi kalau kita misalnya disini kasih kurung berarti kan VP per VM kuadrat dimana masa jenis prototype adalah 800 masa jenis di model adalah 1000 air dan VP per VM adalah 0,5 VP per VM ini 0,5 sehingga untuk perbandingan antara delta P pressure drop di prototype sama model adalah 0,2 delta P prototype per delta P model sama dengan 0,2 dimana aslinya adalah untuk prototype kita punya 60 sorry yang di model sorry yang di model kita punya 60 yang di prototype itu berapa itu yang ditanyakan prototype modelnya 60 ini kita yang nyari yang di prototype ini ya prototype 0,2 jadi delta P prototype sama dengan 0,2 kali delta P yang di model 60 0,2 kali 60 sehingga pressure drop yang ada di prototype adalah 12 kilo pascal kayak gini jadi sebenarnya ini cuma perbandingan perbandingan aja sih sebenarnya cuman kita untuk tahu perbandingannya itu dari mana misalnya seperti ini ya rumus-rumus ini nah itu dari analisi dimensi nah dari sini ini analisi dimensi jadi ini pakai yang P3 ini pakai yang P1 nah yang ini karena ini rumus apa ya rumus general gitu ya kita bisa pakai rumus biasa K sama dengan A dikalikan V K sama dengan A dikalikan V jadi prototype prototype model model tinggal di bulat-balik aja kita pengen nyari apa ini kan kita diketahui prototype model diketahui di paper DM skalanya diketahui jadi itu kayak apa ini ini kayak perbandingan panjang perbandingan panjang itu diwakili sama skala ini skala 1 banding 5 tadi mana ya tadi nah ini itu kayak kayak apa ya kayak gambar ini nah ini jadi misalnya 1 ya angkanya 1 nah ini ketika di skala jadi 1 per 5 kayak ini kurang lebih seperti itu jadi ini berhubungan sama D kalau kalian di autokad kan bisa ini ya bisa memperbesar sesuatu panjang misalnya misalnya skalanya dikali 1,2 1,5 kayak gitu nah kurang lebih untuk D nya dia kan lebih kepanjang kurang lebih ini adalah kayak skala dari panjang yang diketahui tadi 1,5 DM per DP jadi kalau modelnya itu 1 prototipenya itu 5 kayak gitu gedenya jadi itu membidakan antara model sama prototip jadi prototip itu kayak yang di lapangan seperti apa nah model itu yang di lab di laboratorium yang lebih kecilnya kurang lebih seperti itu oke dari sini ada pertanyaan terkait physical modeling terkait permasalahan ini jadi step awalnya adalah kita identifikasi terlebih dahulu variabelnya apa aja yang disini saya pikir familiar ya terkait analis dimensi itu step pertama step kedua kita list variabelnya apa aja step ketiga kita write down seluruh dimensinya masing-masing variable step keempat kita nyari jumlah P-nya berapa number of variables 6 ada 3 berarti number of non-dimensional groups ada 3 berarti kita perlu nyari P1 P2 P3 langkah yang kelima kita nyari yang mewakili antara geometri kinematic dynamic atau full properties untuk dapat 3 scaling variables disini untuk geometrik ada D kinematic kita punya V dynamic kita punya mas jenis ini berarti menjadi 3 variable utamanya yang DP berarti ini D V Rho D Rho D tinggal variable yang sisanya ada delta P ada Miu ada H ada H ini delta P H Miu kita masukin semua yang pertama P1 kita analisis pakai delta P dapatnya seperti ini P2 karena ini satu dimensi H sama D kita bisa langsung seperti ini H per D P3 kita punya Miu disini diskositas dapatnya seperti ini kemudian kita baru recognition angka-angka non-dimensional dari tabel kemarin yang di-share sama siapa yang kemarin itu dia kalau tidak salah terkait angka-angka non-dimensional seperti variable angka Reynolds angka Euler angka Mah angka Weber kayak gitu disini kita punya angka Reynolds baru kita dapetin apa istilahnya hubungan antara variable P1 sama dengan F P2 per P3 aksen ini karena kita tahu disini ada angka Reynolds berarti angkanya seperti ini dari anasin dimensi nah ini angka ini akan menjadi perbandingan nanti ketika kita ditanyain berapa kecepatan di model sama prototipe berapa rasio debit dan lain-lain jadi jadi setelah jadi setelah di sini kita elaborasi jadi seperti ini jadi P1 sama dengan ini kan P1 tadi ini P2 ini P3 ini jadi kita bikin kesebangunan rumus ini sama dengan rumus ini yang model jadi ini prototype sama dengan ini model P2 H per D prototype sama dengan H per 2 model P3 Reynolds di prototype Reynolds di model oke untuk yang A soal A tadi kan kecepatan yang ditanyain kecepatan di prototype sama model ini ada di kecepatan kita bisa pakai yang ini P3 P3 berarti kita misalnya kalau misalnya ini terlalu banyak variablenya bisa kita pecah seperti ini Rho P dikalikan VP dikalikan DP Miup Rho M dikalikan VM DM Miup kan kita diketahui atau dimintanya kan ini kan VM VM sama VP kita tinggal bolak-balik aja ruas sisi kiri sisi kanan kayak gitu kita dapetnya seperti ini VP per VM sama dengan Miup per Rho prototype Miup per Rho model dikalikan DM per DP kita udah punya angkanya disini diketahui ini juga diketahui ini skalanya berapa antara model sama prototype 1 per 5 dapatnya perbandingan adalah 0,5 sehingga ketika diketahui kecepatan prototipenya 3 tinggal dibagi 0,5 kan berarti untuk kecepatan di modelnya adalah 6 nanti kemudian yang kedua terkait ratio quantity of flow pakai sama ya kita pakai rumus awalnya kisah dengan A dikalikan V kayak gini berarti kan kip prototype per kip model sama dengan A prototype dikalikan V prototype per model dikalikan V model kita diketahui apalagi nah ini A A kan belum diketahui tapi kita tahu bahwa A ini kan luas luas itu kan panjang dan kita punya variable D di sini D dikalikan D berarti velocity dikalikan area sama dengan V dikalikan DP kuadrat VM dikalikan DM kuadrat karena dikurung berarti seperti ini kita punya VP per VM dari sini 0,5 ini DP per DM ini kan skalanya tadi kan ini model per prototype DM per DP per 5 kalau DP per DM berarti 5 5 kuadrat hasilnya adalah rasionya 12,5 yang ketiga kita nyari pressure drop dari analisis dimensi tadi yang ada pressure drop adalah P1 kita pakai ini delta P per V kuadrat prototipe delta P per V kuadrat model kita percayain aja biar nggak bingung ya delta P prototype per row prototype kemudian V prototype kuadrat delta P model per row model V model kuadrat kita dapat seperti ini dibalik-balik aja ruas kiri ruas kanan delta P prototype per delta P model sama dengan dengan diketahui row prototype 800 row model diketahui 1000 V P per VM tadi diketahui di soal ini 0,5 0,2 sehingga perbedingan antara prototype sama model yang untuk pressure drop adalah 0,2 sehingga prototype untuk delta P adalah 0,2 dikali delta P model 0,2 kali 60 12 kilopascal gitu sebenarnya tinggal yang bolak balik kiri ruas kanan doang sebenarnya cuman itu tadi kita perlu tahu rumusnya terlebih dahulu parameternya dari aliasi dimensi oke maybe any questions so far terkait sampah ini study case terkait physical modeling masih ada materinya sebenarnya tapi belum cukup untuk hari ini kita bisa next week jadi kita masih ada materi terkait sebangun geometris sebangun kinematis sebangun dinamik ini perbaikan soalnya nanti terkait Terima kasih.